Kodim 0321 Rohil dan Pemkap Rohil optimis menyukseskan program ketahanan pangan 1000 hektare, program Korem-Korem 031 Wirabima bersama Pemprov Riau. Untuk Rokan Hilir sendiri, luas keseluruhan ketahanan pangan mencapai 550 hektare. Secara serentak Pemprov Riau bersama Korem 031 Wirabima, meluncurkan program ketahanan pangan 1000 hektare. Peluncuran program ketahanan pangan 1000 hektare juga diikuti Kodim 0321 Rohil bersama Pemkap Rohil, di mana untuk Rokan Hilir sendiri diikuti Wakil Bupati Rohil Sulaiman, dan DIM 0321 Rohil Letkol Infanterium Irvani, DKPP Rohil, dan sejumlah Gapoktan Rohil. Wakil Bupati Rohil menyambut baik dengan program ketahanan pangan 1000 hektare Korem 031 Wirabima bersama Pemprov Riau. Di mana Rokan Hilir diakini mempunyai daerah strategis bercocok tanam sesuai yang diprogramkan oleh Korem 031 Wirabima dan Pemprov Riau. Dan Pak Gubernur juga sudah mengatakan, pasarnya ada, jadi masyarakat yang menanam jagung tak bisa khawatir, karena pasarnya ada, karena selama ini yang dikeluhkan pasar. Setelah petani semangat menanam tentang pangan, dan panen harga jatuh. Nah ini yang tugas kita bersama, tanam semangat dan harga nanti ketika panen jangan sampai jatuh. Memang merupakan program yang diinisiasi oleh Korem 031 Wirabima melalui Bapak Komendan Korem, sehingga dalam tahap satu ini kita akan melaksanakan program ketahanan pangan penanaman serentak 1.000 hektare untuk jenis-jenis tanaman pangan yang beraneka ragam, yang tersebar dari seluruh wilayah dari Pekanbaru ini. PMK Prohil bersama Kodim 0321 Rohil mengajak kepada seluruh Gapok Tan yang ada di Rokan Hilir bisa bekerja sama dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Dari Rokan Hilir, Khoyruman dan Putra Ziko melaporkan.